Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dibuat untuk melindungi seluruh pengguna jalan. Sayangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan di sebagian masyarakat masih cukup rendah. Contohnya para pengendara yang membawa muatan melebihi kapasitas. Selamat siang Pak, mohon maaf mengaku perjalanan. Matikan mesinnya, Bapak telurnya dari kendaraan. Mohon maaf mengaku perjalanannya. Bapak ini kendaraan pribadi, tidak diperkenalkan atau diperlukan untuk muatan barang, Bapak? Hari ini tadi saya menemukan pelanggaran yaitu kendaraan pribadi, itu dimuatin barang-barang listrik dengan muatan penuh. Ini mau apa nih Pak? Alat-alat listrik, Pak. Listrik? Banyak sekali mau tanya ini, Pak. Penuh ini, Pak. Ini seharusnya dimuat? Tidak ada mobil lagi. Ya, disewakan, Pak. Kalau memang ini, kasihi Bapaknya. Kalau memang seperti ini, harusnya dimuat di pickup atau truck atau box seperti ini, Pak. Tidak diperkenankan untuk dimuat di kendaraan pribadi, Bapak. Jadi saya mau nanya nih, mobil ini sebenarnya untuk barang atau penumpang? Penumpang mestinya. Penumpang. Yang Bapak pakai apa sekarang? Barang, Pak. Barang. Lain-kali kalau mau bawa barang banyak kayak gini, pergunakan mobil untuk barang. Seperti Pak. Ini hanya untuk penumpang. Bila yang untuk penumpang, kasih mobil bapaknya itu rusak. Saya salah, Pak. Untuk kendaraan-kendaraan pribadi, seperti station mobil-mobil itu dimuatin orang. Sedangkan untuk barang-barang seperti yang dibawa bapak tadi atau barang-barang yang lain, itu adalah dinaikkan atau dimuatkan di kendaraan angkutan barang. Seperti pickup, truck box, dan truck besar. Untuk sementara, ditepikan dulu, Pak. Sebelah kanan, ini nanti kami tindak tilang. Nanti untuk menghadiri sidang tanggal 26. Bapak ke sana dulu kendaraannya, Pak. Iya, bawa ke sana, Pak. Mohon maaf mengganggu, Pak, ya. Iya, silakan ditepikan sebelah kanan, Pak. Saya salah, Pak. Oh, oke. Ya, alhamdulillah. Oke, ke sana, Pak, ya. Itu saja, megang koplingnya saja susah, Pak. Apa ini, porsenelengnya. Muatan itu, itu sampai di bagian depan pengemudi. Sehingga pada saat pengendara atau pengemudi mau membelok atau mungkin mengganti porseneleng, itu sangat kesusahan sekali. Stop, Pak, stop, Pak. Pak, stop, 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 tidak ada, cukup, cukup. Iya. Kayak sini, Bang, ini susah ini, Pak, ini. Kelihatannya. Coba, Bapak, sebentar dulu, ya. Iya. Coba, Bapak, bisa nggak setirin? Gampang? Bisa, Kak? Iya. Mentok sini nggak? Mentok, cuma, tapi bahaya juga. Bapak tahu ini bahaya? Coba, Bapak, ganti gigi. Bisa nggak? Bisa nggak? Susah? Nggak, nggak seperti, biasanya kita buat penumpang. Iya. Bapak tahu kalau ini susah, kan? Iya. Bapak tahu ini berbahaya juga, kan? Bapak tahu ini berbahaya? Betul, Pak. Oh, yaudah. Bapak, bisa akan turun lagi sekarang? Dan sebelumnya saya minta maaf, ya. Iya, Pak. Tidak saya ulangi lagi. Baik. Terima kasih, Pak, bekerjasamanya. Ini bukan buat kita, tapi untuk Bapak juga, ya? Betul, betul. Sembilan keselamatan saya juga. Betul, Pak. Pak, nanti kami tinggal, ya. Kami tidak tenang. SIM, salah satu SIM atau SDNK-nya nanti kami amankan untuk sementara. Pengendara melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 307 Jungto, Pasal 169 Ayat 1, bahwa kendaraan penumpang harus digunakan sesuai tata cara dan peruntukannya. Pak, isinya apa, Pak? Roto, Pak. Apa? Roto. Roto. Udah, begini dulu sini, Pak. Apa, Pak, ya? Ini SNK-nya, ya? SIM-nya? Pak, sebenarnya menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, untuk muatan yang ada di belakang, baik itu bok atau berupa barang, itu tidak boleh melebihi setang atau sepion, Pak. Oh, gitu? Iya, menurut Undang-Undang, Pak. Pasal 303 melebihi muatan. Karena apa? Ketika muatan barang atau bok yang ada di belakang kendaraan, roda dua, itu melebihi sepion atau setang kendaraan, ini berupaya untuk menyanggol kendaraan lain, Pak. Kok bisa nggak ngeliat kendaraan di belakang luat sini? Kenapa? Kok bisa ngeliat kendaraan di belakang dari sepion ini? Jelas? Oh, jelas. Ya, cuman tetap mengimbau ya, untuk beban atau ini, seperti ini, jangan melebihi jarak sepion. Batas maksimal barang atau yang di belakang kendaraan, tidak boleh melebihi ini. Sanksinya tadi, karena pengendara itu adalah karyawan dari perusahaan swasta, jadi saya tegur, saya himbau bahwa nanti supaya disampaikan ke pemilik kendaraan atau pemilik bos perusahaan tersebut, untuk bisa dipangkas, biar tidak melanggar Undang-Undang Laluntas Angkutan Jalan. Terima kasih telah menonton!